PCIMM Universitas Muhammadiyah Palembang hadirkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arniz Zanilawati sebagai pembicara kunci dalam acara pelatihan instruktur dasar tingkat nasional. Kegiatan yang digelar di auditorium pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan tersebut mengambil tema transformasi paradigma kadar dalam membentuk instruktur yang berlandaskan Vasta Bikul-Hairot dan berlangsung dari tanggal 3 hingga 7 Agustus 2022. Terut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Palembang Muhtaruddin Musiri, Perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, para pimpinan cabang YMM Sumatera Selatan, serta para peserta pelatihan instruktur dasar dari beberapa provinsi di Indonesia. Pada kesempatan itu, Senator Arniz Zanilawati mengangkat tema bahasannya tentang kepemimpinan dan penguatan lembaga kepemudaan dalam perspektif efektivitas otonomi daerah. Dirinya, sampaikan dewasa ini sangat dibutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan para pemuda haruslah ditempa dan dibina secara separtan oleh organisasi kepemudaan yang menaunginya. Saya punya harapan tidak hanya sekedar membahas mengenai pelatihan instruktur dasar nasional atau boleh dikatakan tidak hanya ditekankan kepada training on trainers yang ada kaitannya dengan instruktur dasar saja, tapi lebih dari itu berkembang bagaimana mereka mempersiapkan hal-hal ke depan karena kita melihat sesuai dengan tema pada saat ini, kita harus melakukan transformasi paradigma kader untuk membentuk instruktur yang berlandaskan fastabikul khairat. Tentunya pada saat ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh semua mahasiswa-mahasiswa kita pada saat ini terlebih dari itu perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini setelah dua tahun setengah kita mengalami bencana nasional yaitu di tengah-tengah pandemi mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung walaupun masih tetap pada koridor Zoom Meeting namun ini merupakan salah satu yang implementasi konkret yang harus dilakukan mereka berdiskusi secara lugas bagaimana melihat apa yang perlu dipersiapkan atau tantangan-tantangan apa yang perlu dipersiapkan ke depan oleh IMM ini Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!